Adapun anggota DPR terpilih dari kalangan artis, salah satunya Uya Koya. Uya mengatakan dirinya akan fokus pada masalah pendidikan dalam menjambut Indonesia Emas pada 2045. Pertanyaannya apakah saya menjadi anggota DPR yang vokal apa enggak, udah dilihat 4 tahun terakhir ini saya belum jadi DPR aja, belum bilang DPRnya udah vokal kan. Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast-podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada hukum-hukum aparat apapun saya tak down, walaupun tekanan itu ada selama ini. Jadi insya Allah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi, itu intinya itu aja. Wah banyak banget kalau masalah-masalah sosial hukum yang selama ini gue kawalkan adalah masalah pekerja migran, itu banyak banget masalahnya, itu kalau di bidang ketenaga kerjaan. Kalau di bidang hukum banyak banget ketidakadilan yang terjadi sama masyarakat kita, di mana masyarakat kecil susah banget mendapatkan keadilan hukum, dengan banyaknya oknum-oknum aparat yang ya begitulah. Terus kalau masalah kesehatan banyak banget, kasus juga BPJS juga yang harus dipikirkan. Kalau masalah-masalah pendidikan itu penting banget, apalagi Indonesia emas 2045 ini harusnya bisa terjadi, apalagi Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi tahun 2030 68% usia produktif. Tapi banyak contoh negara gagal yang memanfaatkan bonus demografi seperti Brazil dan Afrika Selatan. Karena ya mereka SDM-nya, tidak ada matching skill dengan pekerjaan. Jadi pendidikan itu penting. Dan saya menyoroti pendidikan di Indonesia ini masih perlu orang-orang yang kompeten, khususnya menterinya.